Intro Masuk ke agenda berikutnya yaitu penjelasan tentang mekanisme pelaporan antara atau interim report Mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa semua proses ya Jadi mulai dari seleksi proposal, pelaporan antara atau progress report, pelaporan akhir Nantinya sudah sampai selesai nanti kita memakai aplikasi internal kita yaitu litmas.r.ac.id Jadi bukan litabdimas.kemenak.go.id Sekali lagi kita pakai litmas Biar nggak salah nanti Bapak Ibu ya Rupanya suruh lapor masuk ke litabdimas Jadi kita masuk ke litmas Bapak Ibu Oke sebentar disini saya akan share Ada buku manual yang Bapak Ibu bisa pedomani untuk pengisian pelaporan antara ya Dan itu sudah Sudah kami share Di dalam folder ini saya tunjukkan langsung ke foldernya Ada link yang di dalamnya Link yang di dalamnya itu Terkait dengan dokumen antara Nah ini dia Jadi Bapak Ibu yang sebelumnya dulu ya Saya sudah share link yang di dalamnya ada format laporan antara penelitian 2024 Format laporan akhir penelitian 2024 Contoh laporan keuangan Kemudian dokumen yang diserahkan di akhir penelitian Nah di dalam link itulah Jadi sudah saya masukkan juga Jadi mohon linknya ini dijaga nanti semua kita taruh ke sini aja Bapak Ibu ya Jadi kalau ada update-update pakai satu link aja Jadi link-link yang untuk format nanti saya bisa share lagi Seandainya ada yang apa Di sini untuk format laporan antara Bapak Ibu ya Dia ada dua hal yang harus di isi di bagian narasinya Yang pertama format narasi pengumpulan data Kemudian format lingkasan hasil Jadi tulis aja nomor registrasi di sini Tuliskan Bapak Ibu laporan antara Tuliskan judulnya Kalau pengabdian ya Tinggal dituliskan seperti ini Ini contoh yang Nantinya silahkan Bapak Ibu kalau mau di Edit ya jelas Di edit lagi Bapak Ibu ya Karena ini kan contoh-contoh yang nantinya Bapak Ibu tinggal Nyesuaikan ya Di sini yang paling penting ada tanggal Ada tempat Ada kegiatan Ada deskripsi Kenapa harus begini Kini kita menyesuaikan dengan isian di dalam Litmas ya Bapak Ibu ya Di Litabdimas juga sama Litabdimas juga sama Konsep di dalam Litmas atau Litabdimas Dia sebenarnya per item Bapak Ibu Jadi di situ ada tanggal Ada tempatnya Ada Pilihan di sini nanti Kegiatannya apa Kemudian Tekniknya apa Ini udah ada pilihan nanti ya Ada dokumen Ada wawancara Memang sudah Sudah template-nya begitu Bapak Ibu Jadi nanti tinggal kopas aja nih Kalau sudah diisi di sini Waktu Bapak Ibu buka Litmas Nantinya tinggal Kopas ini Kopas Dikopi Kemudian nanti dipastel ya Dipaste gitu Dan seterusnya Ini di Format narasi pengumpulan data Lalu lagi Format ringkasan hasil Di sementara Hasil penelitiannya itu apa yang ditemukan Dan ini penting Bapak Ibu Ini nanti kita pakai terus Untuk pengurusan HKI Jadi ringkasannya saja Untuk kita daftarkan HKI Jadi laporan penelitian belum jadi nih Karena nanti masih ke depan kan Tapi untuk pengurusan HKI Sebenarnya Ya nanti di slide berikutnya Akan saya jelaskan Tapi sekilas infonya Bahwa dari tanggal 13 Bapak Ibu yang sudah selesai ringkasan Sementaranya Itu sudah bisa Mendaftarkan HKI Nanti mungkin secara spesifik Saya jelaskan Tapi yang jelas infonya seperti itu Dokumen ini Ini bisa dipakai untuk Pendaftaran HKI Atas Nama Pendaftaran Laporan penelitian Jadi HKI nanti Selanjutnya sudah ada Tentu akan memperkuat Waktu Bapak Ibu Direview Saat seminar antara Saya dilaporkan bahwa ini Ketercapaiannya sudah Sudah sangat jauh HKI-nya juga sudah Didaparkan Jadi Kembali ke sini Untuk laporan antara Yang Dokumen Sudah kami Sediakan Itu forma narasi pengumpulan data Kemudian forma ringkasan hasil Saran dari saya Bapak Ibu Ini saran Yang mohon Diikuti juga Meskipun saran Ini gak usah dirubah nih Tabel nih Bapak Ibu Bapak Ibu Wah ini kayaknya Kegiatan Ini seperti ini Kurang Kurang tepat Ini saya hapus Ganti dengan apa Nantinya Bapak Ibu Kerja Dua kali Karena inilah Yang kita pakai Untuk ngisi delete Mas nanti Tinggal kopas-kopas Tujuannya itu Biar mempermudah Jadi gak usah dirubah-rubah Ini Bapak Ibu Ini nanti mau ditambah Apa Itu mempersulit Jangan mempersulit diri sendiri Bapak Ibu Sudah kita sudahkan seperti ini Tinggal di Kemudian Ya Ini juga ada contohnya Bapak Ibu Tinggal Apa Dilihat ya Contoh Narasi pengumpulan data Contoh ringkasan hasil penelitian Dan ini yang baru saya tambahkan Mungkin sebelumnya Bapak Ibu Belum mengakses ini Saya baru tambahkan tadi ya Sebenarnya ini sudah jadi Dan sudah kita Saya minta Aziz Di PT MPD Mengupload delete mas ya Tapi saya gak tahu Kayaknya belum di upload-upload ya Jadi di manual pengisian laporan Antara ini Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu nanti tolong Ikuti step by step Ini sudah saya upayakan Sesederhana mungkin ya Jadi misalnya Tahap pertama Unduh format dokumen Sudah saya akan Pusli pen P2M Di Nah tinggal klik aja Drive ini Nanti yang akan terbuka adalah Di sini Bapak Ibu Terbuka folder yang ada tadi Yang saya tunjukkan tadi itu Jadi isi dan lengkapi Forma narasi menggunakan data Tadi sudah saya tunjukkan Forma ringkasan hasil Sudah saya tunjukkan Setelah Dilengkapi Selanjutnya Progres Sudah dilakukan pengunggahan Jadi di upload Ke sistem lead mask Bagaimana caranya Ini Ikuti aja langkah Pertama Buka ini Setelah terbuka Tuliskan email dan password Ikuti yang ada di gambar sini Gambar satu Ini ada tanda panah Masukkan email Masukkan kata Sandi Kemudian tekan tombol login Itu masuk Dan seterusnya Langkah dua Klik menu peneliti Klik menu proposal Nanti tinggal ikuti Yang ada di sini Bapak Ibu Sehingga nanti Bapak Ibu Apa namanya Ya tinggal meng-upload Dokumen yang sudah disiapkan tadi Ini ada Yang sampaikan Sampai Nah ini Di sini Bapak Ibu Ada Juga untuk logbook Jadi pengisiannya nanti Logbook Logbook itu yang Ini tadi Bapak Ibu Nah ini tadi Ini logbook Jadi nanti tinggal Isikan tanggalnya Tanggal berapa Aduh maaf Tanggalnya tanggal berapa Kemudian nama kegiatannya Apa Kan ada tadi Analisis dokumen Deskripsi kegiatan Jadi Ini yang ada Di dalam tabel Tadi tinggal Kopas Kopas Masukkan gitu Karena ini tanggalnya Ini milik Satu persatu Ya Bapak Ibu Ngisinya satu persatu Bukan kemudian Diisi Tungman satu Kemudian Ada dokumen Ininya Jangan Jadi ngisinya Satu persatu Sesuai Yang ada di Sini Bapak Ibu Tanggal berapa Ngapain Tanggal berapa Ngapain Tanggal berapa Ngapain Dan seterusnya Ini diisikan Di dalam Logbook Dan perlu dipahami Logbook ini Dipriksa Bapak Ibu Sama BPK Dan diminta Soalnya kan Seperti yang lalu Diminta buka Diminta password ya Password admin Kemudian Masuk dia Kedalam sistem ini Nah ini yang Saya harapkan Bapak Ibu Diisi ya Logbooknya Dan kita akan Kontrol lagi Seada yang Ada yang belum Mengisi Kami ingatkan Tapi mohon Diikuti ya Bapak Ibu Nah untuk Mengingatkan Mengajak Ketemu lagi Untuk Kecuali Bapak Ibu Betul-betul Gak paham Karena Wah ini Pak Pusing Saya lihat komputer Aja pusing Mungkin bisa datang Ke Puslit Nanti Ya Kalau Pengisian Nanti Bisa Juga bertanya Ke Irman Irman Yang di Tarbiah Atau Tabrani Atau Nanti Pak Supriyadi Kalau di Puslit Ya Enggak tahu nih Pengisian Di Logbook Nah ini Yang Sudah Saya Tuliskan Sini Silahkan Diikuti Saja Tahap Per tahap Step by step Langkah Dulu langkah Kalau ada Tanda disini Tulisan Klik Sini Nomor Satu Klik Disini Nomor Dua Klik Tombol Ini Kemudian Tombol Mana lagi Tinggal Diikuti Saja Bapak Ibu Step by Step Satu Lagi Ini Ada Yang Kaitannya Dengan Keuangan Bapak Ibu Ada Pertanggapan Keuangan Di Folder Yang Sudah Saya Share Tadi Jadi Di Link Yang Sudah Kami Baikan Ada Format Laporan Antara Dan Laporan Akhir Di Dalamnya Sekali Lagi Ada Folder Seperti Ini Buku Manual Tadi Bisa Di Ambil Di Folder Laporan Antara Manual Pengisian Laporan Antara Ini Bisa Di Download Di Akses Laporan Keuangan Ini Juga Ada Contohnya Di Sini Bapak Ibu Contoh Laporan Keuangan Contoh Laporan Keuangan Ini Sekali Lagi Saya Ingatkan Dibedakan Antara Yang Penelitian Berbasis SBK Dengan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Dan Publikasi Ilmiah Publikasi Ilmiah Di Sini Kalau Tahun Ini Seperti Tahun Yang Lalu Juga Itu Pasternya Apa Cuma Satu Ya Penampingan Rumah Jurnal Bagian Dari Publikasi Ada Contoh Laporan Keuangan Yang Berbasis SBK Yang Perlu Dipahami Bapak Ibu Nah Disini Ada SPTJB Kemudian Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Ini Dimana Dapatnya Bapak Ibu Bisa Mengunduh Di Web Puslit Di Bagian Kontrak Saya Tuliskan Di Web Puslit Kalau Bapak Ibu Buka Disini Ada Yang Bagian Unduh Dokumen Ada Kontrak Penelitian Tinggal Bapak Ibu Buka Disini Kontrak Penelitian Ambil Disini Kontrak Penelitian Publikasi Ilmiah Dan Pengambilan Tahun 2024 Tinggal Cari Nama Bapak Ibu Yang Ada Disini Kemudian Carilah Disitu SPTJB Dan SPTJM Yang Sudah Bapak Ibu Tanda tangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja Dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak Itu sudah Digabung Disini Bapak Ibu Ambil Yang itu Saja Yang kontraknya Ini gak usah Surat Perjanjian Penugasan Ini gak usah Diikutkan Terlalu Besar Jadi Yang Di upload Itu khusus Sekali lagi Ini kita Bicara Pertanggung jawaban Keuangan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Berbasis SBK Nah ini Dua ini Saja Yang di upload Nah Yang keuangan Yang sudah Dilampirkan Di Monef Tadi Itu Disimpan Dan hasilnya Juga disimpan Jadi kan Sudah dilampirkan Di Monef Tadi Lampiran Lampiran Misalnya Pak Muhammad Tadi kan Itu Disimpan Aslinya Bapak Ibu Saya ingatkan Mohon Betul-betul Disimpan Karena Suatu-suatu Dipanggil Karena Yang datang Orang Pemeriksaan Ini kan Beda-beda Bapak Ibu Yang tahun Sekarang Siapa Yang tahun Depan Siapa Orangnya Juga Beda Lagi Kadang Pemahamannya Masih Sama Jadi Sama Dalam Artinya Apa Meminta Rincian Kalau Kalau tidak Ada Yang Asli Bapak Ibu Saya khawatirkan Nanti Waktu Kami sudah Kesulitan Menjawab Saya panggil Misalnya Bapak Ibu Itu Sudah Sudah Ada Bukti Yang Aslinya Saya khawatir Nanti Bisa Bermasalah Jadi Yang kami Lakukan Tentu kami Menjawab Apa Namanya Pertanyaan-pertanyaan BPK Kami menghadapi Duluan lah Dari bentengnya Di kami Duluan Tapi kami Tentu Kalau menghadapi Itu perlu Dokumen Dan mohon Dibantu Yang tadi Yang di Monef Tadi itu Sudah Saya sampaikan Di dokumen Pendukung Bisa Dilampirkan Di situ Sehingga Itu Juga Bisa Menjadi Apa Namanya Alasan Rasional Kami Dalam Menghadapi BPK Bisa Kami Jelaskan Keuangannya Seperti Ini Di SBK Rijianya Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Mengenai Keuangan Yang Penelitian Berbasis SBK Seperti Saya Jelaskan Tadi SBTJP Dan SBTJF Sekali lagi Nanti SBTJB SBTJF Bisa Bapak Ibu Unduh Di Web Pushlet Di bagian Menu Unduh Dokumen Kemudian Di Dalam Unduh Dokumen Cari Di situ Ada Kontrak Penelitian Klik Di Kontrak Penelitian Tahun 2024 Kemudian Silahkan Dicari Nama Bapak Ibu Sendiri Disini Cari Membukanya Saya sarankan Pakai Komputer Atau laptop Kalau Pakai Hp Kadang Silahkan Laporan Belum Ada Waktu Kita Cek Sudah Ada Nanti Begitu Bapak Ibu Nanti Dicek Seperti Itu Kita Tuliskan Disini Nama Ketua Penelitinya Jadi Tinggal Dilihat Disini Sekali Lagi Tinggal Diambil SBTJB SBTJF Jadi Contoh Laporan Keuangan Berbasis SBK Seperti Saya tunjukkan Tadi Laporan Keuangan Cluster Pengabdian Dan Publikasi Ilmiah Jadi Ada Justifikasi Anggaran Kalau ini Harus Rinci Bapak Ibu Jadi Harus Ada Selain SPTJB Dan SPTJM Tapi Harus Ada RAP Kemudian Disini Bapak Ibu Sesuaikan Yang ada Di RAP Sini Kalau Di RAP Sini Ada Pengadaan ATK Penelitian Satu paket Disini Harus Ada Buktinya Pengadaan ATK Kemudian Biaya Fotokopi Ini Buktinya Harus Ada Fakturnya Biaya Print Warna Ini Harus Ada Buktinya Bapak Ibu Ya Ini Mungkin Tidak Ideal Belum Lengkap Tetapi Setidaknya Itu Maksud saya Formanya Ada RAP Kemudian Ada Rincian Bukti Jadi Kalau Disini Baya Lamsang Fasilitator Nah Ini harus Dilengkapi Nanti Siapa Fasilitatornya Kalau misalnya Ada honor Misalnya Ada honor Atau enggak Ini kan Satu orang Buktinya 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 Harus Ada Tanda Buktinya Terimanya Itu Termasuk Nanti Misalnya Ada Senek Cari Ada Fakturnya Tanda Tangan Kehadirannya Dan seterusnya Harus Lengkap Sekali Lagi Untuk Pengabdian Dan Publikasi Ilmiah Misalnya Publikasi Ilmiah Itu Rumah Jurnal Yang Lalu Sudah Mengadakan Kegiatan Pak Fursit Dilaksanakan Di hotel Hotel Apa Namanya Yang Didekat Mesir Raya Hotel Apa Itu Tabrani Saya Lupa Itu Harus Ada Bukti Misalnya Di hotel Itu Ditanggung Berapa Harga Perkamar Kemudian Mungkin Apa Namanya Apakah Full Sepertinya Sewa Termasuk Apa Namanya Konsumsi Snack Dan seterusnya Kemudian Mengundang Narasumber Dari Luar Bibaya Itu Ada Bukti Tanda Tanda Terimanya Dan seterusnya Itu Dilengkapi Begitu Bapak Ini Misalnya Yang Rumah Jurnal Jadi Yang Rumah Seperti Ini Jadi Misalnya Ada ATK Terlalu Harus ada ATK Begini Jadi Ketua Panitia Workshop Penemikasi Jurnal Dan Seterusnya Ada Bon Faktur Ada Apalah Disini Artinya Bukti Bukti Pengeluaran Itu Harus Dilengkapi Bapak Biar Nantinya Apa Namanya Pemberisan Lebih Bedanya Sekali lagi Kalau SBK Yang Asli Tadi Kan Disimpan Bapak Ibu Sementara Kalau Pengambil Publikasi Harus Di Upload Di Mana Di Upload Sekali Lagi Di Litmas Bapak Ibu Nah Disini Tadi Udah Saya Tunjukkan Di Manual Disini Pada Halaman Apa Tadi Belum Halaman Terakhir Laporan Keuangan Ini ada Penjelasannya Disini Bapak Ibu Jadi Kalau Pengabdian Dan Publikasi Limiat SPTJB SPTJF RAB RAB Kancangan Anggaran Biaya Kemudian Dokumen Bukti Pengeluaran Sesuai RAB Jadi Berupa Faktur Kuitansi Dan Sekedar Memastikan Bapak Ibu Ketika Mengunggah Jangan Lupa Klik Browse Untuk Mengambil Dokumennya Yang Untuk Diunggah Dan Klik Tombol Di Sebelah Kanan Layar Untuk Mengakhiri Proses Unggahan Ada Di Situ Kalau Tidak Diklik Maka Tidak Akan Ini Nah disini Maksud saya Jadi kalau misalnya Sudah di klik Ini Sudah pilih Berkasnya Atau dokumennya Sudah Diunggah Kan sudah Dibrowse Maaf ya Sini ya Dibrowse Dipilih Berkasnya Kemudian Diklik Yang kanan Ini Mohon Dipastikan Karena ada yang Pak saya sudah Unggah pak Tapi Tidak Tersimpan Karena tidak Diklik Yang kanan Tandanya Apa Kalau sudah Tersimpan Tandanya Hijau Di sini Berkas Tersimpan Dan ketika Diklik Ini akan Terlihat Dokumennya Tapi Kalau Di sini Tidak Berwarna Hijau Seperti ini Maka Tandanya Masih Belum Tersimpan Di dalam Litmas Nah Ini Untuk Pelaporan Antara Kembali lagi Ke Sekali lagi Untuk Pelaporan Antara Hanya Lewat Litmas Itu Diunggah Kesana Kalau Munef Tadi kan Linknya Di luar Artinya Ada link Google Form Yang mohon Diisi Tapi itu Tidak Di dalam Litmas Nah Litmas Ini Pelaporan Semuanya Mulai dari Bapak Ibu Melakukan Pengajuan Proposal Penilaian Proposal Seminar Proposal Seminar Antara Dan terakhir Seminar Akhir Itu Melalui Us